Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, semuanya yang sudah menonton. Apa kabar nih semuanya yang di rumah? Gimana? Di rumah enak apa enggak nih? Kabarnya gimana nih yang di rumah? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya sebagai MC Brian Bramarita, NIMJ3P19016. Di sini saya tidak sendirian. Udah pasti ada partnernya nih. Yang paling ganteng, tapi tetap saya yang paling ganteng. Coba, perkenalan dong Mas Karadia Ilmu Mahardian. Coba, kenalkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Bas Karadia. Mahardian, dengan NIMJ3P19014. Boleh tahu mana nih, sebagai partner kita harus saling mengenal ya. Tak kenal makata saya. Mas Elmu nih asalnya dari mana nih, kalau boleh tahu nih? Saya sendiri dari Solo nih. Dari Solo. Jawa Tengah. Asalnya Pak Jokowi itu. Wih, benar. Tetanggaan ya. Oh, tetanggaan. Beda rumah aja ya? Iya. Oke. Mas Elmu nggak nanya saya, saya dari mana nih? Kebetulan saya lumayan jauh nih dari Solo nih. Kalau Mas Brian dari mana nih? Saya dari Bogor. Dari Bogor. Jauh. Jauh. Jauh apa-apa. Jauh nih? Jauh. Jauh barat ya? Iya, Jawa Barat, sebelah Jawa Timur. Sebelah Jawa Tengah. Oh. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Elmu nih. Di Solo tuh ada nggak sih tempat atau wisata yang harus didatengin gitu kalau di Solo? Boleh tahu nggak? Kalau tempat wisata ada sih nih. Gimana tuh kira-kira? Buat teman-teman yang menonton juga nih. Bisa ke Keraton Surah Arta itu bagus. Oh. Ada edukasinya juga ya berarti ya? Ada. Ada. Kalau mau ke kebun binatang juga ada nih. Apa tuh kalau kebun binatang? Kalau boleh tahu kita kan sebagai para medis kita harus tahu nih. Nah, kalau di kebun binatangnya itu ada apa ya namanya? Nama panjangnya? Juruk Solo bukan kalau nggak salah? Nah, itu. Kok Anda yang tahu malah? Saya tahu. Saya tahu. Karena saya juga nyari tempat pekal itu. Tempat kemarin. Oke. Ya, lebih empatnya ini. Taman Sabwa Taruh Juruk Surah Arta. Oh, tuh teman-teman yang nonton. Di Solo itu ada kebun binatang juga loh. Karena tempat destinasi wisata liburannya aja. Tapi ada juga kebun binatang. Selain tempat wisata nih Mas. Mbak Sekara, ada nggak sih tempat kayak buat mak... Enggak, buat tempat kayak makanan khas Solo tuh apa sih? Gitu. Kalau makanan khas Solo paling ini sih, nasi timlo itu. Nasi timlo itu nasi uduk tuh? Atau nasi apa? Liwet? Mirip ke ini sih, soto. Oh, soto. Soto daging atau soto apa tuh? Ya, lebih makanan berkuah gitu sih. Nggak sama kayak soto. Waduh, oke. Kita udah ngobrol nih Mas. Kita udah lumayan akrab nih. Deket nih. Sekarang kita gantian nih ke yang paling cantik-cantik nih. Teman-teman kita nih. Boleh dong perkenalan diri dong nih. Dari yang mana nih yang mau perkenalan diri dulu dong. Coba dari yang asusah abjad deh. Alma nih, Alma, Mbak Alma. Coba perkenalan diri dong. Hai semuanya. Hai juga. Perkenalkan nama saya, Alma Sabrina. Dengan NIMJ3P21973. Asalnya dari mana nih? Asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta-Jakarta mana nih, Mbak Alma? Jakarta Utara. Oh. Deket sama pokor dong itu. Transformer, loh. Kalau harus tahu. Itu Transformer banyak, loh. Ada apa aja tuh di Jakarta sana? Boleh tuh. Mbak Alma, coba dijawab di Jakarta Utara itu ada apa aja sih? Jakarta Utara tuh yang terkenal tuh ada Ancol. Oh, ada Ancol. Ancol tuh Jakarta Utara ya? Iya. Iya, Mas Elmo. Benar. Jadi buat edukasi teman-teman juga nih, Ancol itu di Jakarta Utara. Terus di Jakarta Utara ada kebun minatang nggak sih, Mbak Alma? Ya, paling di Dalem Ancol itu. Namanya apa tuh, Mbak Alma? Buat penonton juga tahu nih. Ada Sea World. Oh, Sea World. Sea World tuh ikan-ikan. Ikan-ikan ya teman-teman. Iya, ikan-ikan. Ikan-ikan. Terus apa lagi, Mbak Alma? Kayaknya ada fauna land ya, kalau nggak salah ya? Iya, ada fauna land juga di Alemancol. Ragunan itu Jakarta bukan sih? Ragunan, Jakarta. Beda Jakarta, tapi Mas Elmo. Setahu saya. Coba Mbak Alma kali tahu, kalau Ragunan cepatnya Jakarta mana tuh, Mbak Alma? Ragunan tuh kalau nggak salah tuh Jakarta Selatan ya? Jakarta Selatan. Nah, paling elit lah kalau itu. Nah, terus udah nih dari Mbak Alma nih. Kita coba berpindah nih. Yang paling cantik-cantik dua nih. Coba dong, Mbak Dinda. Coba tunjukkan suaramu. Perkenalan. Hai, semua. Saya Dinda Kongsari dengan nilai 3P219P79. Asalnya dari mana nih, Mbak Dinda nih? Dari Bogor. Oh, tetangga mau. Tetangga. Bisa dong, ketemuan langsung nih dulu. Bisa. Ini sebelah-sebelahan nih. Oh, Mbak Dinda. Saya kan baru nih di Bogor nih. Kira-kira makanan apa sih yang kasih gitu kalau di Bogor? Ada nggak gitu? Bogor. Ada asinan Bogor, ada bolu. Oh, asinan. Mas Elmo tahu nggak nih, asinan tahu nggak apa? Di Solo ada juga nggak sih? Asinan? Nggak ada sih. Asinan tuh ini Mas Elmo. Kayak buah-buahan ya, Mbak Dinda ya? Buah-buahan, dikasih kuah. Agak pedes manis gitu, Mbak Selma. Oh, berarti berkuah gitu? Iya, berkuah benar. Bisa lah, oleh-olehin ke Solo sini. Oh, bisa. 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 Siap. Langsung dikirim. Dicepat. Oke, siap. Tungguin. Bogor itu, ini nggak sih, Mbak Dinda? Katanya saya dengar, Bogor itu kota hujan. Emang benar ya? Waduh, Mbak Dinda sudah nggak jemput. Mbak Selma. Coba, Mbak Dinda. Ada iklan. Nggak apa-apa, tenang aja. Nih, sebagai kita nih, kayaknya kita belum tahu nih kita mau ngapain. Oke, teman-teman. Coba Mas Moket dijelasin kita mau ngapain nih. Sini nih. Mau bahas-bahas tentang ini nih. Yang di belakang kita nih. Di bagian kita nih. Ini background nih. Oh, salah. Ini. Oh, salah, salah. Itu, itu. Logo, logo. Ya, yang ini nih. Oke, teman-teman penonton. Di sini kita tuh mau mengangkat podcast atau judul yang bakal kita bicara nih. Tentang profesi dan profesionalisme seorang paramedic veterinnya. Yang pastinya kita sebagai paramedic, insya Allah paham saat kita ngomongin gini. Nah, sebelum kita mulai nih, Mas Moket. Sebenernya tujuan diadainnya paramedic veterinnya tuh buat apa sih? Kira-kira nih, Mas Elmu? Nah, mungkin kalau dari pendapat saya ini ya. Boleh, boleh. Kita kan berpendapat di sini. Kalau pendapat saya itu ya mungkin untuk nyembuhin hewan kesayangan, kayak anjing-kucing gitu yang sakit. Kerajaan, Pak. Betul, betul. Sebagai perawat, Mas Elmu berarti jatuhnya kita ya. Iya. Kalau menurut Mbak Alma deh, kira-kira paramedic itu diadain tuh untuk apa sih? Selain untuk menyiadkan satu yang lagi sakit gitu. Boleh Mbak Alma kali ada pendapat yang lain gitu. Paramedic tuh kerjanya tuh jadi kayak yang bantu-bantuin dokter gitu kalau di rumah sakit. Nah, ini. Dokter apa nih? Dokter hewan. Dokter hewan dong, Mas Elmu. Ngomongin dokter manusia bahaya. Gak boleh, gak boleh. Siapa-sapa dokter kan? Iya, bener-bener. Jadi, teman-teman yang sedang menonton, di sini tuh ibaratnya paramedic veterin itu seperti suster ya, Mas Elmu ya? Kita tuh seperti kayak perawatnya yang bantu dokter gitu. Terus, nah, ini kita udah berpendapat nih. Kali nih ada nih dari Mbak Binda nih. Kira-kira tujuan paramedic veterin itu kayak apa sih? Buat apa gitu loh? Selain bantu dokter, selain tadinya satu yang sedang sakit gitu. Atau mungkin ada yang lain. Bisa ya buat kayak, apa sih, kayak menghandling hewan. Misalnya kalau, misalnya nih ada rumah warga nih, kemasukan ular atau gimana. Kita tuh tahu nih cara menghandling hewan itu. Oh, gitu. Jadi, teman-teman yang nonton. Jadi, kita tuh juga dibekalin sebagai paramedic tuh handling dan restrain ya, Mas Elmu. Ya, bener ya? Ya, bener. Contohnya tuh apa tuh, Mas Elmu? Kalau lagi ada event besar kayak Idul Atta ya, kita tuh juga handling bareng-bareng. Sekalian edukasi cara handling yang bener, gimana? Betul. Karena kalau ending yang salah, bakal terjadi apa sih, Mas Elmu? Kira-kira, misalkan nih, kita ular nih. Kita ending salah nih, Mas Elmu nih. Kira-kira bakal terjadi apa sih, Mas Elmu? Kalau nggak profesional gitu. Bisa membayangkan kita sendiri, kalau nggak si ular sendiri itu. Jadi gitu, teman-teman yang nonton. Kita harus profesional ya, Mas Elmu ya, kalau mau ending juga. Ya. Ada nggak sih, Mas Elmu, kayak... Kan Mas Elmu kan reptiler ya, kalau ini? Ya, bisa dibilang gitu sih. Oke. Buat handling ular tuh, alat-alatnya apa aja sih, Mas Elmu, kira-kira? Ada yang namanya hook, itu ada juga sama grab stick sih, yang paling umum. Nah, itu teman-teman yang nonton. Jadi, kalau kalian tahu yang untuk landing ular pakai stick-stick itu namanya ada hook dan grab stick. Oke. Nah, selanjutnya, kayaknya ini nih, Mas Elmu. Kita mau ngebahas apa lagi nih ya, kira-kira? Oh, gini nih. Masih penasaran tentang etika ini? Iya, benar. Ada nggak sih? Kira-kira tugas-tugas pokok ya, Mas Elmu ya? Bener nggak sih? Kira-kira apa sih, Mas Elmu? Nih, coba. Mas Elmu ini. Kira-kira tugas pokok-pokoknya itu apa sih? Sebagai kurang paramedis. Sedis sendiri masih kurang paham nih. Mungkin bisa dari narasumber. Kayaknya Mbak Alma mau jawab nih. Coba dong. Dibuka nih, tunjukkan suaramu. Ya, kalau dari paramedik veterinary itu banyak sih tugasnya ya. Kayak menyiapkan sebelum operasi gitu. Terus mengevaluasinya, kayak misalnya pas sedang dilakukannya operasi, kita tuh harus bisa mengevaluasi kondisi hewannya. Jadi kita harus mengontrol terus kondisi hewannya. Agar berjalan operasinya tuh lancar. Terus saya, terus kita juga harus bisa bikin pelaporannya. Nanti abis operasi, kita harus bisa ngerinciin tadi tuh apa aja yang terjadi sama hewannya. Itu harus kita catat gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi gitu teman-teman, tugas pokok operasi itu bisa juga kayak menyiapkan operasi. Satu operasi tuh, kita berperan ya Mas Elmo ya? Kayak menyiapkan alat yang Mas Elmo ya? Ya, berperan juga nih. Sebagai asisten dokter. Betul sekali. Kalau sebelum menyiapkan alat tuh, kita harus ngapain sih Mas Elmo? Alat-alatnya terus diapain sih? Kalau masalah tuh, sterilisasi ya? Nah, iya. Biasanya harus steril itu. Yang digunain tuh. Terus, kalau saat operasi yang dicek itu ada apa aja sih Mas Elmo? Kayak mungkin Nadi atau apa. Boleh disebutkan tuh Mas Elmo. Ya, kalau saya sendiri belum hafal nih. Ya, jadi kita masih belajar juga ya teman-teman menonton. Jadi, kalau sepengalaman saya operasi itu bisa dilihat dari Nadi, nafas, khusus. Oh, itu lebih ke pemeriksaan fisiknya ya? Oh, iya betul. Pemeriksaan fisik. Jadi, kita nggak telat. Kalau nggak salah sih, pertiap 5 menit. Terus, lanjut nih. Mas Elmo, kita masih tetap di temainnya aja nih. Saya nih suka keluar-keluar nih. Maaf nih ya teman-teman bronzor deh. Saya tuh selalu keluar-keluar ditopek nih. Nih, coba dong. Ini dari Bogor nih. Kita tanya nih Mas Elmo nih. Lapangan kerja buat kita nih sebagai paraminik tuh ada dimananya sih? Kayaknya luas-luas banget gitu. Sampai bingung mau nyebutinnya tuh. Bener lagi kita kan juga mau kerja nih. Bah, iya. Cocok banget nih. Realita dunia ya Mas Elmo. Coba dong dijelasin nih kira-kira dari Mbak Dina. Kerjaan kita tuh jadi apa gitu maksudnya. Bisa jadi apa gitu. Di bidang karena atau apa? Bisa jadi hewan sih ya. Di klinik hewan. Oh, klinik hewan teman-teman. Terus apa lagi tuh Mbak Dina? Kira-kira. Bisa jadi ini ya karantina hewan gitu. Nah, teman-teman karantina hewan. Nah, lagi ngomongin karantina hewan nih. Karantina hewan. Kalau menurut Mas Elmo, karantina hewan tuh. Dimana sih kerjanya Mas Elmo? Ya, mungkin kalau ada yang mau gerim-gerim hewan gitu kali ya. Karena biasanya ada di karantina atau gimana. Penting ya berarti Mas Elmo ya? Harusnya sih penting gitu. Menurut Mbak Alma nih. Menurut Mbak Alma nih. Kita ke Mbak Alma lagi nih Mas Elmo. Pentingnya karantina diadain tuh. Apa sih Mbak Alma? Mungkin untuk mencegah atau apa maksudnya suatu apa gitu kan. Biar teman-teman penonton tahu gitu. Boleh-boleh. Ya, karantina tuh menurut aku sih ya itu penting banget ya. Apalagi kalau misalnya mau ngirim-ngirim hewan yang kayak misalnya hewan yang penular rabies atau HPR gitu kan. Itu harus banget, wajib banget harus ada kayak surat keterangan vaksinnya. Biar penyakit rabies tuh nggak menular kemana-mana gitu. Oh, ibaratnya gini Mas Elmo. Mungkin karantina tuh kayak polisi ya gitu ya. Mencegah gitu ya, memeriksa. Biar nggak masuknya penyakit tuh nggak masuk. Pasal masuk gitu. Dan misalkan kita ada penyakit nggak nularin keluar. Berarti kalau ada penyakit, dewanya didanggep dong? Nggak, masih mau salah. Bisa-bisa, bener. Jadi di karantina dulu, di politik dulu, ini berbahaya atau nggak. Kalau misalnya berbahaya, nggak dilanjutin pengirimannya. Mas Elmo, dibatalkan. Setahu saya. Banyak sih, seperti dari faktor dokumen, kesehatannya, surat-surat. Terus, sebentar nih. Di sini, gimana nih kabarnya? Saya lupa tadi di awal mau nanya. Gimana nih teman-teman, dari kalian nih bersiga, selama COVID-19 2 tahun di rumah nih, kabarnya gimana gitu? Dari Mbak Alma, dari Mbak Alma lagi di kereta Mas Elmo. Oke. Kabar-kabarnya gimana nih? Iya, gimana? COVID 2 tahun, terus seru nggak sih? Kuliah di rumah, terus seru nggak sih? Coba, senang, Mbak Alma. Ya, selama COVID ini ya, diam aja di rumah gitu. Seru-seru aja sih ya, nikmatin aja lah. Mau gimana lagi kan? Enak ya Mbak Alma ya? Nyaman gitu ya. Nyaman. Malah udah keterusan nyaman kan ya jadinya. Oh iya betul, betul. Paham saya, paham sebagai MC disini, saya paham, paham, paham. Oke, coba, ini dari Balman. Coba, 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 dari A ke B nih, Baskara, coba, Mas Baskara disiputiin. Enak. Apa gitu? Kuluh kesah, kuluh kesah coba. Kalau nggak enaknya apa ya? Nggak enaknya. Nggak bisa kena bawa teman nih. Oh, tapi banyak enak ya berarti Mas Elmo ya? Ya, banyak enaknya sih. Wow, oke, mungkin ini akan menjadi saran untuk ya. Oke. Terus, boleh dari Mas Baskara tuh teman-teman, COVID, selama suasana COVID di rumah, Mas Baskara tuh sedih, nggak bisa ketemu teman ya, kurang lebih gitu ya. Ya, ya gitu lah. Oke lanjut nih, ke Mbak Dinda nih. Paling kalem nih kayaknya nih. Coba kesan-kesannya nih, dua tahun COVID nih, di rumah gimana sih? Ada perubahan apa gitu misalkan? Mungkin makannya jadi kebanyakan atau tidurnya kebanyakan gitu. Coba-coba. Coba-coba. Gimana-gimana? Banyak jadinya, ya itu banyak makan. Di kasur terlalu. Berarti bener-bener banyak makan nih. Oh, bener. Kalau kayak, nggak senang ya Mbak Dina? Apa sih gila-gila? Kalau masuk kuliah, nggak senang ya? Jadi gara-gara online nih. Mungkin jadi jaringan, jadi kita sama jaringan tuh butuh banget atau kurang enak laktikum online atau gimana? Kalau online, kedugiannya gitu ya. Maksudnya kita nggak tahu ngerti sama materi kuliahnya. Oh, gitu. Sama. Berarti kita semua merasakan yang sama ya Mbak Dina. Sama ya? Ya, sama semua. Sepertinya Mas Elman masuk. Jaringannya agak jelek nih Mas Elman. Oke. Selanjutnya, disini kita, saya nih, mau nanya nih Mas Elman nih, tapi saya bimu mau nanya ke siapa nih Mas Elman? Kalau di lab tuh kita ngapain sih Mas Elman? Kira-kira sebagai para medis gitu. Profesi kita di lab itu, tugasnya apa gitu? Kira-kira Mas Elman bisa nanya ke siapa. Kira-kira Mas Elman bisa nanya ke siapa? Kira-kira kimia gitu ya? Ya, betul. Bisa bio pharma, kimia. Kira-kira apa sih Mas Elman? Mungkin itu sih. Pengecekan bio safety sama biosecurity, ban pangan, atau padatatan, yang asalnya dari hewan pasti. Oh gitu. Berarti kita juga dibekali Mas Elman ya, di laboratorium gitu, juga ada dibekali ilmu di laboratorium ya Mas Elman ya? Ya. Kalau dari Mbak Alma nih, di laboratorium, kan ini Mas Elman lebih ke pangan ya, pangan. pengecekan kayak hasil hewan, produk hasil hewan. Kalau misalkan Mbak Alma dari, misalkan lab, lab hewan gitu. Kita tuh tugasnya ngapain sih Mbak Alma? Mungkin ngecek apa gitu. Ya, kalau di lab hewan sih, biasanya, kita harus bisa ngecek darah, sampel darah, terus sampel VSS, gitu. Jadi gitu teman-teman, kalau di lab itu, lumayan banyak. Kita bisa ngecek VSS, dengan cek VSS kita bisa, mau ngetahu ya Mas Elman ya, ada cek apa gitu ya. Terus, dari darah, parsit darah, itu bisa juga kita lihat. Nah, selanjutnya, aduh nih Mas Elman nih. Nah, saya ngedenger nih Mas Elman, katanya, para medik veteriner itu dibagi dua nih. Apa aja deh? Katanya sih, ada yang asisten, betul ada yang teknisi. Nah, itu saya yang kurang ngerti tuh, kira-kira kurang hafal, kurang paham gitu tuh. Mungkin, Mbak Dinda nih, Mbak Dinda ya, Mbak Dinda nih. Tadi kan Alma udah. Mbak Dinda. Iya, Mbak Alma nih, tadi kita udah cicir mulu nih, Mbak Alma. Kandian Mbak Dinda nih. Ya, penonton kayaknya, gini banget, nungguin suaranya Mbak Dinda nih. Cukur Mbak Dinda, kalau VAT yang, yang jadi asisten tuh, kita ngapain aja sih? Kalau lagi kerja, sebagai profesi asisten, Maksudnya, pekerjaan, yang jadi para medis, kalau misalnya jadi asisten dokter gitu? Ya, betul-betul. Betul sekali Mbak Dinda. Misalnya, jadi asisten dokter di klinik, kayak misalnya itu, kita tuh membantu dokter, kayak misalnya, menghandling saat dipiksa, atau, mengecek, mengecek hewannya, mempalpasi misalnya. Nah, itu, yang tadi, agak menyinggau dikit nih, palpasi nih, kita tuh, masnya mau palpasi tuh, maksudnya ke pemeriksaan apa sih? Mungkin ke pemeriksaan fisik bukan ya? Nah, betul teman-teman. Palpasi tuh yang merabai itu kan ya? Nah, bener-bener. Saya, saya pernah denger, apa ya selain palpasi tuh ya? Mungkin Mbak Alma tau, Mbak Alma, coba Mbak Alma, selain palpasi tuh ada apa sih? Dosennya paling jago nih, kita membimbing Mbak Alma kan. Oh iya. Apa tuh? Apa-apa? Bener-beneran nih beneran. Inspeksi. Inspeksi. Inspeksi tuh apa tuh Mbak Alma? Melihat, jadi dilihat tuh, kalau hewannya baru datang tuh, dilihatin dulu. Sebelum hewannya dipegang-pegang tuh, dilihat dulu. Tatapan pertama Mas Elmo. Berarti pengamatan nih. Iya, Bu. Tilik. Oh, jangan kecewa. Tetap-tetap di sini ya. Lanjutin dong Mbak Alma. Terus ada auskultasi. Auskultasi apa tuh Mbak Alma tuh? Didengar. Didengar? Jadi hewannya kita dengerin. Mas Elmo tabar dulu. Kayak didengarin gitu, suara paru-parunya normal apa enggak. Oh gitu. Kalau suara paru-paru berarti kita harus pakai alat apa bisa? Pakai batinnya Mbak Alma kira-kira? Harus pakai alat dong. Oh pakai alat. Namanya apa sih tuh? Pakai stethoskop. 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 Udah ya? Segitu aja ya? Tiga ya enggak sih? Kayaknya masih ada deh. Satu. Masih ada lagi satu. Apa dulu? Coba Mbak Dinda. Mbak Dinda. Coba lengkapin. Lagi apa sih Mbak Dinda? Perkusi. Perkusi. Bener. Lupa saya loh. Beneran lupa kalau ini dibukani script. Perkusi. Perkusi itu kayak buat apa sih Mbak Dinda? Perkusi itu. Lupa juga nih. Tujuan perkusi itu untuk mengetahui bentuk lokasi dan struktur di bawah kulit. Saya pakai alat sih. Ada namanya palu perkusi. Bisa pakai tangan juga. Oh palu perkusi. Dulu kita pernah ya mas namanya palu patela ya? Ya itu. Pernah itu. Kalau digetok kopong berarti. Ah udah. 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 Nah terus. Satu lagi Mas Emo nih. Kalau yang teknisi nih. Tadi kan asisten udah nih. Jelas nih. Untuk membantu dokter juga. Oke nih. Untuk penonton kayaknya piung. Jawaban ini kita lempar-lempar. Ini saya simpulkan. Paramedic Veterinary yang asisten itu untuk. Mengendalikan hewaan selama proses pemeriksaan. Juga bisa. Sebagai pengobatan, perawatan, dan cendakan. Itu melikuti pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu ada tadi empat. Yaitu inspeksi, oskutasi, perkusi, sama palpasi. Palpasi. Selanjutnya. Bisa juga sebagai. Mempersiapkan rekam medik. Seperti medical record. Kita juga bisa nulisin. Bantu dokter. Jadi dokter yang memberi tindakan. Kita yang. Menuliskan ya Mas Emo ya? Ya. Mencatat. Mencatat. Terus ini. Apalagi Mas Emo kira-kira. Tadi kayaknya sebenarnya banyak gitu. Coba sebutin dong Mas Emo kira-kira. Tadi termasuk mengikuti melakukan uji dan pemeriksaan itu ya? Ah benar. Uji dan pemeriksaan. Kita juga bisa untuk menunjang diagnosa ya Mas Emo ya? Membantu dokter. Menunjang diagnosa kita jadi yang menunjang melakukan tesnya. Kalau yang teknisi nih. Apa ya Mas Emo ya? Kira-kira kalau teknisi itu lebih kayak tindakan seperti apa sih? Kalau teknisi. Karena medikator yang teknisi itu. Teknis itu. Jujur saya juga kurang paham nih. Mungkin Mbak Alma. Mbak Alma. Mbak Alma mungkin tahu lagi kita ya. Ya Gis ya mungkin coba. Coba Mbak Alma gitu. Kita kan bertukar pikiran aja ya Mas Emo ya. Kita kan sama-sama. Iya. Kurang paham. Bukan nggak tahu. Kurang paham teman-teman. Kalau teknisi sih ya menurut saya itu yang saya tahu ya. Itu tuh yang kerjanya di bagian kayak ronsen-ronsen gitu. Yang di alat-alatnya. Oh gitu Mas Emo. Jadi kalau tindakan lebih kayak di kayak ini Mas Emo. Operatornya ya kali ya. Ah operator. Operator alat. USG, radiologi gitu-gitu ya. Bener-bener. Oke nih. Kayaknya satu lagi deh. Satu lagi ya Mas Emo ya yang kita bahas nih. Menurut. Boleh-boleh. Menurut Mas Emo deh. Kita tanya Mas Emo nih. Tadi nih Mas Emo kurang kita tanya nih Gis ya. Kalau para medifeteriner tuh. Mesti punya sifat profesionalitas yang kayak apa sih Mas Emo. Mungkin pas lagi kerja harus kayak gimana gitu. Ini kita satu-satu ya teman-teman yang kita tanyain ya. Biar teman-teman tahu gitu. Ya kalau dari saya sendiri sih. Sebagai profesional ya. Harus bisa saling menghargai. Anda timnya atau temannya. Bisa mengoperasikan alat di bidangnya. Ya mungkin gitu aja sih. Oh gitu. Jadi teman-teman. Kita sebagai para medis itu. Bekerja tuh pasti tim ya Mas Emo ya berarti ya. Ya pastinya tim sih. Berarti kita sama partner kita tuh harus menjalani hubungan baik. Itu bukan ya? Ya bener. Nah gitu teman-teman. Jadi kita kalau bisa jangan sampai ada slek-selek. Masalah-masalah tuh jangan sampai ada. Jadi kita harus menjalani hubungan yang baik. Sebagai rekan kerja. Kalaupun ada masalah. Mungkin pas kerja ya gak usah dibapak dulu. Boleh. Boleh. Mukanya bisa banyak berarti ya. Oke. Lanjut nih coba. Ke Bandinda. 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 Kalau profesionalitas itu menurut Bandinda tuh. Sebagai para medis harus kayak gimana sih kalau lagi kerja gitu. Dalam sebagai profesi gitu. Coba. Ini ya kok. Buat aku sendiri sih. Kayak kita tuh gak boleh mendahui. Kayak dia. Ada penosa dari dokternya. Jadi kita boleh nih ya kak. Menyarankan gitu loh. Misalnya kayaknya nih. Hewannya sakit ini dia. Tapi kita gak boleh gitu loh bilang. Misalnya mendahui si dokternya gitu loh. Jadi harus saya menghargai gitu. Nah gitu. Cukup Bandinda? Apa mau ditamuin? Gak. Oh cukup teman-teman. Jadi. Menurut Bandinda itu. Kita sebagai para medis gak boleh keluar ya. Mas Yama ya. Gak boleh lebih ranah kita ya. Iya bener. Walaupun kita bisa. Tapi kita tidak boleh gitu ya. Karena ada yang lebih berwenang gitu. Untuk memberikan diagnosa. Etikanya lah di sebelahnya. Betul sekali. Seperti mata kuliah yang kita bawakan hari ini. Untuk menjalani tugas hari ini ya teman-teman ya. Iya. Jadi ya kita sebagai para medis harus tahu. Mbak Alma deh. Mbak Alma. Kita tanya lagi nih. Mas Yama. Profesionalitas. Dalam profesi itu. Menurut Mbak Alma. Kayak gimana sih? Iya. Kalau dalam bidang paramedik veteriner. Kita harus tahu tugas-tugas kita itu apa aja. Jadi kita gak melenceng-melenceng gitu. Tadi yang disebut kayak Mbak Dinda. Kayak apa. Mendahuli dokter gitu. Jadi kita harus tahu tugas pokok kita itu apa. Jadi gitu teman-teman. Jadi gimana nih? Mas Yama coba disimpulin dari Mbak Alma nih. Jawaban Mbak Alma coba. Jadi kita tuh harus gimana tuh? Harus ini ya Mas Yama ya? Berarti apa? Mengetahui tugas-tugas kita itu apa aja gitu ya Mas Yama ya? Ya harus paham lah. Kalau di klinik kita berarti kayak ngecekan laboratorium gitu teman-teman. Terus ya membantu dokter juga tetap tugas kita juga. Tidaknya juga dipakai gitu. Nah tambahan nih dari saya kalau profesionalitas itu intinya kita harus disiplin gak sih? Bener gak sih? Nih coba dari kalian bener gak sih? Disiplin gitu. Mbak Dinda agak-agak tunggu. Kalau menurut saya sih untuk sebagai para medis yang penting itu selama saya PL ya Mas Yama ya? Mbak Dinda, Mbak Alma. Dia tuh disiplin. Kita harus disiplin waktunya. Karena kalau gak disiplin waktu itu kita bakal keteran-teran dengan pekerjaan kita. Gitu gak sih? Bener kan ya? Ya bener-bener. Bener gitu. Untuk menutup nih kita udah lumayan banyak nih kita ngomong. Udah berapa menit nih. Semoga penonton-penonton gak ini ya. Gak bosen gak bosen nama kita ya. Suara saya yang selalu ngomong. Yang ditunggu-tunggu suara Mbak Dinda udah pasti nih teman-teman penonton. Pasti sih ini. Oke. Sebagai penutup nih. Kita langsung penutup aja apa gimana nih Mas Yama nih? Kira-kira. Kalau Mas Brian punya panden silahkan. Oke. Ikan hiu. Makan hasilin. Mantap. Assalamualaikum. Teman-teman. Oke teman-teman. Teman-teman penonton. Saya. Dan Mas Elmo. Bahasa Radia Elmo Mardian. Dan Narsumber Kitam. Mbak Alma Sabrina dan Dinda Kulung Sari. Izin pamit. Dari podcast hari ini. Terima kasih. Untuk yang sudah menonton. Untuk Mbak Alma, Mbak Dinda yang sudah meruangkan waktu. Mas Yama mau. Untuk Alma kita nih. Merumpi di sini. Terima kasih ya semuanya. Selamat hari. Kamis. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya betul. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu. Wassalamualaikum.